Inspirasi Millenial Ini kita sudah kedatangan Kak Sanja Suleman Halo Kak Sanja Tapi perlu sobat ketahui Bahwa Kak Sanja ini Merupakan seorang penyanyi Tapi kalau saya Gilanya tuh Bukan cuma penyanyi doang Tapi juga Selegram dan influencer ya Banyak endorse-nya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Kak Sanja ini juga Ternyata bukan hanya Seorang penyanyi nih Karena sebelum terjun Ke dunia entertain Kak Sanja dikenal Sebagai atlet tinju ya Kak ya Nah itu dia tuh Yang menarik banget ya Di balik keanggunan Kak Sanja Yang tiap tampil show Dan manggung tuh Ternyata ada cerita Di balik itu Mungkin Kakak bisa Menceritakan sedikit Mengenai jenjang karir Kakak Sebelum sampai Saat ini Sekarang nih Kakak Yang sudah terkenal Dan dikenal banyak orang Dikenal bukan hanya Di Maluku Tara Tapi juga di daerah lain Sapa dulu ya Sobat Millenius Halo Oke jadi Perkenalkan mungkin Sudah kenal ya Sudah kenal Saya Sanda Mungkin sudah pernah Dengar lagu saya Kasih slow Kasih slow Ngorong mu jodoh Ciu Jadi Saya bercerita sedikit ya Jadi sebelum saya Terjun ke dunia entertain Itu memang Saya adalah Seorang atlet tinju Maluku Utara Dari 2012 sampai 2018 baru saya vakum Dari dunia entertain Oh iya Tapi kenapa tuh Memilih vakum nih Sebenarnya itu iseng-iseng Berhadiah ya Oh iseng-iseng berhadiah Saya juga Nggak nyangka bisa jadi penyanyi Sekarang Jadi pada saat itu Saya kan sebagai seorang atlet Saya berkarir dari 2016, 17, 18 Sampai terakhir itu Saya pindah ke Jawa Barat Oh iya Saya dikontrak sama Jawa Barat Karena saya sekolah di Bogor hari itu Orang Bogor ya Pernah jadi orang Bogor nih Orang Bogor ya Saya dikontrak oleh Jawa Barat Mewakili Jawa Barat Dalam pekan olahraga provinsi Di Jawa Barat Saya mewakili Kabupaten Bogor Dan Alhamdulillah Bisa dipercaya Untuk pada saat seleksi Pertandingan itu Saya dipilih menjadi atlet Persiapan Tignas Ke Uzbek Dan ke Thailand Asian Wood Luar biasa sekali Asian Youth Moment pada 2018 Wow Prestasi yang membanggakan ya Pada saat 2018 itu kan Mau persiapan mau pon Waktu itu Akhirnya ada tuh Om saya Jadi ada lagu saya Pertama judulnya Nyong Manis Nyong Manis itu Itu tuh ada Produsernya tuh Om saya sendiri Adiknya mama saya Dia manggil saya Kamu pulang ke Ternate kapan? Terus saya bilang Mungkin minggu depan saya pulang Terus saya tanya Ya sudah Saya ajak kamu rekaman Saya tuh Bener-bener Tidak ada kepikiran Mau menjadi seorang penyanyi Oh gitu ya Pada saat itu Saya bilang itu Sangisung berhadiah Mungkin rejeki saya Iya rejeki ya Ya pada saat itu Saya pulang ke Ternate Akhirnya saya rekaman Rekaman lagu Nyong Manis Diciptain oleh Babang Breddix Yang punya Alphati record Wow kita sapa Halo Babang Breddix Halo Babang Breddix Siapa lagi nonton Pada saat itu Saya langsung rekaman Dan gak nyampe Dua hari itu Kita langsung Shooting video clip Oh iya Kemudian kita publish Di Youtube Gak nyampe Tiga hari Kami posting Booming ya Ternyata booming Iya Saya juga kaget Saya pertama kali terjun Di dunia entertain Apalagi Saya bukan seorang penyanyi Saya hanya hobi penyanyi Hobi ya Hobi yang menghasilkan ya Hobi yang menghasilkan Mungkin pada saat itu Kita posting di Youtube Gak nyampe Satu minggu Itu bener-bener Tembus Puluh juta viewers Luar biasa sekali Masya Allah ya Dan pertama di Indonesia Timur Iya Pada saat itu Akhirnya Saya Dibilang sama Om saya Ya sudah Kamu istirahat aja Dari Atlet Oh iya Timur kamu istirahat aja Kamu lanjut aja nyanyi Nanti saya bikin lagu lagi Dari kamu Akhirnya Saya Berbicara dulu Dengan Orang tua saya Alhamdulillah Mereka mengizinkan Untuk pakum Dari dunia Timur Akhirnya saya terjun Ke dunia entertain Oh jadi seperti itu ya Mungkin kalau Fansnya Kak Sanza Yang belum tahu Kenapa Kak Sanza Sekarang sudah vakum Dari dunia tinju ya Dan sekarang Sudah terjun ke dunia entertain Yang Alhamdulillah Sekarang sudah banyak dikenal Di mana-mana ya Jadi pada saat Sudah mulai Nyung Manis Jalan Kita bikin lagi Jadi ada satu lagu Yang benar-benar booming Sampai Dimana-mana Orang putar Di lagu Itu tuh Dimana-mana Jaga orang pujodoh Kasih slow Serba salah Nah itu dia Kasih slow Kasih slow Pasti tahu dong Nanti kaca ada ya Udah ya Nanti dengerin Jadi lagu Kasih slow itu Pada tahun 2019 Silam itu Lagu Teman saya Di Papua Yang mungkin Orang belum tahu Lagunya Terus Saya sama tim saya Meng-cover lagu itu Jadi Lagu itu Misalnya Tidak ada orang Kenal lagu itu Tiba-tiba kami cover Terus Booming Booming banget Gak nyampe seminggu tuh Bisa hampir tembus 40 juta viewers Atau 45 juta gitu Luar biasa sekali Memang ya Makanya Saya bilang Ini padahal kami Cuma meng-cover Tapi Kak Saya izin dulu Ijin dulu Sama pun milik lagunya Akhirnya kami cover Setelah itu Saya udah terkenal Ngi Udah terkenal ya Orang Ceritanya itu tuh Kemana-mana Padahal tadi itu Saya ke Makassar Saya ke Papua Kemana aja Terbang terus ya Berarti Saya langsung kayak Mimpi itu loh Saya merasa kayak Saya ini mimpi kali ya Jadi artis ya Soalnya dulu dari atlet Perbedaannya jauh banget Jauh sekali Bener-bener kayak Wow Excited banget Jadi kayak Yaudah jalanin aja Alhamdulillah Gak nyampe Berapa bulan tuh Saya bener-bener Dikasih job Yang bener-bener banyak Banyak ya Padat ya jobnya Padat banget Sampai saya bener-bener Gak tidur Terus bener-bener Hari ini disini Besok lagi berangkat kesini Usahnya berangkat kesini Bener-bener Padat banget Jadwalnya pada saat 2019-2020 itu Dan sampai sekarang pun Alhamdulillah Sampai sekarang juga Saya bersyukur aja ya Sampai sekarang pun Orang masih Mempercayakan saya Untuk Nyanyi di acara-acara mereka Saya sangat bersyukur Jadi pada saat itu Udah saya tur Akhirnya saya bisa Yang saya gak pernah ke Papua Akhirnya saya bisa ke Papua Ke NTT Ke Ambon Ke Wilayah Indonesia Timur Itu bener-bener Jalan-jalan Jalan-jalan Jadi kerja sambil liburan Sambil liburan lah ya Yana ngomongin tur Dan jalan-jalan nih Berarti Sony udah dimana-mana nih ya Ceritanya nih Udah kemana-mana nih Pasti punya dong Satu cerita yang Lucu ataupun menarik Yang bikin Kak Zanza tuh Jadi berkesan gitu Di satu tempat kayak Atau di tempat mana gitu punya Menurut saya sih Kesan saya yang paling Berkesan pada saat Saya manggung Itu ketika saya di Papua Di Papua Oh yang baru-baru ini ya Orang-orang Papua Terhadap saya tuh Bener-bener luar biasa sekali Saya tuh Sampai pada saat Mau manggung Itu bener-bener kayak Wow I'm so excited Banget ya Melihat orang yang Begitu luar biasa Menunggu kedatangan saya Iya Di tanah Papua Khususnya Saya bener-bener sedih Terharu ya Terharu banget Padahal dulu tuh Saya bukan seorang penyanyi Tiba-tiba Saya diberikan kesempatan Merejeki yang luar biasa Dari Allah SWT Saya gak berhenti bersyukur Dan bener-bener Dapat Apa namanya Reward dari Allah Bener-bener kayak Dikasih effort yang luar biasa Sama masyarakat Papua Saya datang pun disambut Itu bener-bener Kesan yang sangat luar biasa Bagi saya lah Sangat bersyukur ya Orang Indonesia lah ya Orang Indonesia Saya bangga sekali Bangga sekali Itu kesan-kesan saya Oh jadi di Papua nih Yang paling berkesan ya Saya tuh Kebanyakan show-nya tuh di Papua Paling banyak di Papua Dari 2019 Sampai Sekarang pun kemarin Terakhir ya di Papua juga ya Terakhir itu saya dikasih Bener-bener hadiah Saya disuruh nyanyi Di acara Kirapon Papua Iya itu luar biasa sekali Jadi Waktu itu Saya dipercayakan sama Bapak Gubernur Terima kasih Untuk nyanyi di Pembukaan Stadion Lukas NMB Setelah itu Saya dipanggil lagi nyanyi Di acara Kirapon Api Di Timika kemarin Dari 2021 Luar biasa sekali ya Nah Waktu kakak nyanyi kan Pasti punya banyak Ada sekitar Sekitar 7-6 lagu ya kak Itu Dari beberapa lagu Yang sering kakak bawakan Tiap show itu Ada gak sih Satu lagu Yang Paling kakak suka Atau paling kakak senangi Karena memang punya cerita yang Sangat membekas di hati Atau Ya coba Kakak bisa ceritain Sedikit Jadi Total lagu saya kan sekarang Belum masuk ke album ya Iya Single Masih single Baru Sekitar ada 6-7 lagu lah Tapi ada satu lagu yang benar-benar Saya ciptain sendiri Yang benar-benar berkesan banget Dalam hidup saya Ada satu lagu yang judulnya Sacinta Koi Yang baru ini ya Yang baru aja Baru di 6 bulan lalu ya Saya cinta Koi sama Pikir Ko Ada dua single yang saya Ciptain sendiri Dibantu sama adik saya Tapi yang paling berkesan tuh Yang Sacinta Koi Kenapa tuh Kenapa tuh Harus diceritain banget ya Mungkin sobat milenial pengen tau Kenapa tuh ya Kok Asanza Suka banget gitu Saya ambil lagu itu dari Seputaran cerita saya Oh jadi Bersama seseorang ya Tapi ini motivasi kita juga Biar kita kalau galau Atau punya sesuatu yang sedia atau apa Kita bisa mencurahkannya Dan bisa menghasilkan juga Nih jadi motivasi juga ya Jadi kalau galau jangan sekedar sedih doang Tapi kita berkarya Dan menghasilkan Buat sobat milenial Siapa tuh dicontoh nih Sangat menginspirasi Ya dan sekarang nih Kak Kalau kita udah ngomongin tadi Soal show kakak dimana-mana Nyanyi dimana-mana Nah sekarang Ngomongin soal milenial nih Rumaja saat ini Agak miris nih Kita masuk ke sesi yang agak miris ya Rumaja sekarang ini Keliatannya tuh lagi maraknya Menggunakan zat adiktif Atau narkoba nih Apalagi kemarin Sempat juga Mabuk lem juga kan Remaja-remaja tuh Itu gimana sih Tanggapan Kak Sanza Sebagai generasi milenial gitu Yang masih muda Yang sebagai panutan Anak-anak muda juga Di Maluk Utara Khususnya Ternate nih Untuk tanggapan saya sendiri Sebenarnya Kepada anak-anak muda ya Khususnya sobat milenial Sangat disayangkan sekali Kalau kalian memakai narkoba Isap lem dan segala macem Itu benar-benar sangat merugikan diri kalian Apalagi Kita nih masih muda Kita perjalanannya masih panjang Masih panjang sekali ya Apalagi Kalau misalnya Dengan umur yang sekarang Kita sudah berani mencoba Hal-hal yang Seperti narkoba Isap lem dan segala macem Itu benar-benar sangat merugikan diri kita sendiri Kita tidak akan mendapatkan feedback Dari apapun itu Iya benar sekali Jadi kita benar-benar Rugi deh kalian Kalau misalnya Maka barang seperti itu Sayangnya diri kalian Apalagi masih muda Masih bisa berkarir Masih bisa membanggakan Kedua orang tua Untuk apa memakai seperti itu kan Kak Iya Mungkin hanya mendapatkan kesenangan Sementara Sesaat ya Tapi tidak menghasilkan Tidak menghasilkan Yang kedepannya Kedepannya Benar sekali Jadi menurut saya Sebagai Anak-anak muda milenial Berpikirlah secara jernih Dalam melakukan sesuatu Kita pikir dulu Jangan Kita langsung ambil langkah Secepat mungkin Segala sesuatu yang kita Mau lakukan Kalau bisa Kita pikir dulu Lebih dahulu Dipikir dulu Dipikir dulu sebelum mencoba Nah itu dia dipikir dulu Jangan sampai merugikan diri kita sendiri Nah itu dia Kasian orang tua kita Sudah membiayain kita sekolah Segala macem Kebutuhan Anak-anaknya semua terpenuhi Iya Jadi Segala sesuatu yang Kalian Terbuat Yang pertama Ingat deh Orang tua kalian Orang tua Yang pertama Jangan dulu pikir macem-macem Ingat dulu Oh iya ada mamahku Dan papa Kalau saya melakukan sesuatu yang Merugikan Fatal dan merugikan Orang tua saya kecewa atau tidak Kecewa banget Pasti Iya kecewa banget Jadi untuk anak-anak Muda milenial Khususnya Sobat milenial Di kota Ternate Malukutara ya Khususnya Tolong Sayangin diri kalian Jangan pernah kalian melakukan Hal-hal yang Berakibat yang merugikan diri kalian sendiri Itu sangat Tidak terpuji Itu sangat Tidak terpuji ya Mending kalian Melakukan hal-hal yang Positif Positif lainnya Apalagi masih remaja Banyak kegiatan-kegiatan positif Masuk komunitas Ikut seminar Ikut pelatihan Daripada kita melakukan hal-hal yang seperti itu Yang merugikan diri sendiri Juga merugikan orang lain Nah merugikan diri sendiri Dan orang lain Tentunya Dari Keluarga Dari keluarga juga Yang harus memperhatikan Tentunya Dari Pemerintah juga Dan kita Kalau ngomongin Soal pemerintah Dengar-dengar Kak Kakak tuh Kemarin tuh Sempat denger Kalau kakak tuh Mau terjun ke dunia politik Sudah terjun ya Sepertinya sudah ada bocoran Sudah ada bocoran Insya Allah Insya Allah ya Itu kalau boleh tahu ya kak ya Apa sih yang bikin kakak tuh Mau terjun ke dunia politik Apakah ini keinginan pribadi Seorang kasanza Ataukah Emang tolakan dan Dorongan dari banyak orang Kanan-kiri nih Coba boleh ceritain dong kak Jadi Agak berat Agak berat ya Jadi Kenapa Saya mau terjun ke dunia politik Sebenarnya Memang dari sekolah Waktu masih SMA Itu cita-cita saya Memang Pengen jadi seorang Ambil TDP Luar biasa sekali Karena memang Dari Basic keluarga saya pun Dari orang politik Oh iya Banyak yang Terjun di dunia politik Jadi memang Apalagi Sekarang Bener-bener Saya pengen terjun Ke dunia politik Di kabupaten Halmahera swatan Khususnya Saya juga Melihat Pengen Menjadi Salah satu Motivasi Untuk anak-anak muda Iya benar sekali Jadi Kami tuh Anak-anak muda Kami bisa terjun Di dunia politik Siapapun bisa terjun Siapapun itu ya Memang Terjun di dunia politik Bener-bener Ya keras sekali Bukan hal yang mudah juga Tantaran Rintangan Sebelum macam Hujan badan Angin libat Bukan halangan ya guys Jadi Motivasi saya tuh Bener-bener kayak Pengen jadi Salah satu perempuan Yang menginspirasi Banyak orang Terkhususnya Anak-anak muda Karena kita ini kan Penerus Penerus Anak-anak muda itu adalah Penerus bangsa ke depan Aset bangsa Aset bangsa Banget Jadi Kalau bukan kita ya Siapa lagi Kalau bukan orang ya Siapa lagi Nah kalau bukan orang Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Jadi itulah Saya tuh pengen banget Menjadi Inspirasi bagi anak-anak muda Khususnya Apalagi di era milenial Sekarang ini Bener-bener Saya kepengen banget Kan jadi Salah satu anggota DPR Amin Amin Di Kabupaten Hamil Resatan khususnya Insya Allah Minta doanya untuk masyarakat Amin tentunya ya Tanpa doang kalian Saya bukan siapa-siapa Tanpa fans-fans Sanza juga ya Kita siapa sih Tanpa mereka Kemarin juga banyak yang nanya Sanza Nanti ketika terjun di dunia politik Apa Nggak nyanyi lagi Nah itu dia Tetap nyanyi Jadi saya pengen aja Mengikuti jejak mereka Jadi target yang Mulia sekali juga ya Karena kan sekarang Anggota DPR tuh Bukan hanya yang sudah Dikatakan ya Seorang bapak Ibu ya Tapi kita anak muda Melenial Juga bisa Jadi bisa menjadi contoh Dan inspirasi Tapi sekarang ini juga Kaka sebagai Saat ini juga Kaka tuh merupakan inspirasi loh Maka kakak sadar itu Kaka tuh sudah Menginspirasi banyak orang juga Apalagi Postingan-postingan kakak Yang selalu Postingan yang positif nih Tentunya Bukan postingan yang Negatif Negatif Dan ataupun yang Membuat fans sedih Gitu kan Ya luar biasa sekali Dan Mungkin kita udah di Penghujung Show kita di podcast ini Mau tanya Bukan mau tanya lagi sih Tapi Mau minta motivasi Kasanza Untuk Sobat milenial Untuk Anak-anak remaja juga Kasih motivasi Yang memang bisa Menginspirasi Mereka semua Agar tidak Kesalah jalan Atau Melakukan kenaklan remaja Jadi Motivasi saya Kepada seluruh Sobat milenial Yang ada di Maluku Utara Khususnya di Kota Ternate Jangan buang-buang Waktu Saya bilang Apa Karena Kalian itu Benar-benar Aset negara Kalian tuh Harus Yang pertama tuh Jangan pernah malu Keeping yourself Tetap Jadi diri sendiri Dan pokoknya Kalian tuh Bisa jadi apapun Apapun yang kalian inginkan Apapun yang kalian Pengen tuh Bisa tercapai Ketika kalian bisa Bekerja keras Nah Benar-benar Banyak Merewati Hujan badai Hujan badai Angin ribut Halil intar ya Tapi bukan halangan Saya tetap bersemangat Walaupun di usia saya Masih sangat muda Saya kelahiran 2000 loh Iya kita seumuran ya Kita lihat Seumuran nih Jadi Untuk Anak-anak muda Pokoknya Jangan sia-siakan Umur kalian Pergunakanlah Dengan baik Kalau memang kalian Tidak bisa mencapai Apa yang kalian inginkan Berdoa Berdoa Dan berdoa Apapun yang kalian capai Insya Allah Akan tercapai Dan Jangan lupa Berbaktik pada Kedua orang tua Itu yang paling penting Kunci utama kesuksesan Seorang anak Adalah doa dari Kedua orang tua Iya Mau kalian Sesukses apapun Kalau kalian tidak Ingat dengan Kedua orang tua Itu percuma Itu gak bakal lama Percaya deh sama saya Dan Pokoknya Pesan saya juga nih ya Selagi masih ada Kedua orang tua Tolong sayangin mereka Hargain Karena kunci kesuksesan Kalian itu ada di Kedua orang tua kalian Kalau saya pribadi Jadi jangan sampai Kalian menyesal ya guys Saya juga Awalnya Nyesal juga Saya juga sekarang tuh Udah gak punya papa Papa saya udah meninggal Saya sendiri sama mama Sekarang sama ade-ade Dia bener-bener merasakan Jadi tulang punggung ke warga Itu gimana sih Nanti next tuh kalian bakal ngerasain Ketika Kalian masih muda Dan bener-bener harus jadi Tulang punggung ke warga Dengan sendirinya Kalian bisa menjadi dewasa Iya Jadi menewasakan kita tuh Sebenernya Bukan faktor umur Tapi keadaannya Yang buat kita Menjadi lebih dewasa Intinya Kita tuh gak bisa Jangan deh Menyesahkan orang lain Pokoknya Jangan berharap Kita mau dikasih Imbalan sama orang Kita berbuat baik Sama orang Tidak perlu Kita harus minta Imbalan ke orang tersebut Insya Allah Insya Allah Allah tuh bakal ngasih kalian jalan Mau sesulit apapun Kalau niat kalian tulus sama orang Kasih jalan kalian lurus-lurus Itu saya sangat percaya itu Jangan sampai Orang nih mikir ya Saya sampai sekarang ini Udah sampai di titik sekarang ini tuh kayak Oh sendiri Duit dari mana nih Duitnya gini-gini Tapi kalian tidak tahu Di balik layar tuh Saya seperti apa Seperti apa Kesedaran kita Sembunyikan ya Makanya saya ingatkan sekali lagi Kepada seluruh Anak-anak muda milenial Khususnya sobat milenial Jangan pernah nilai orang dari cover Gitu ya Yang pertama Jangan pernah menilai orang dari cover Kita gak tahu Di belakang mereka tuh Mereka sedang apa Lagi susah atau apa Kalian tahunya tuh Mereka senang aja Iya Tapi di belakang layar tuh Kalian gak tahu Apa yang mereka rasakan Di belakang layar tersebut Apa yang terjadi Apa yang terjadi Tidak pernah tahu kan Iya Hanya kita yang tahu gitu Aduh jadi sedih Jadi sedih ya Iya Kayak pengen nangis Oke Tapi begitulah kehidupan Iya begitulah kehidupannya Kalau kalian tidak melewati Manis pahitnya Kalian tidak akan merasakan Kehidupan yang sebenarnya Iya dan Hidup tuh kan berwarna nih Iya Senang ya gak terus senang Sedih juga gak terus sedih Tapi hidup terus di jalan Intinya Kalian tuh menikmati aja lah Iya nikmati aja Sama-sama mau ada duit Nggak ada duit Ya saya tetap happy Happy Iya Itu aja Intinya semangat Untuk anak-anak milenials Jangan pernah malu Jangan pernah insecure Kalian tuh pasti bisa Seperti apa yang kalian ingin Kalian tuh hebat Anak-anak muda Pokoknya kalian semangat terus Jangan pernah ragu untuk melangkah ya Jangan pernah ragu untuk melangkah Sekali melangkah tetap melangkah Jangan mundur-mundur lagi Oke Oke dan terakhir nih Kak Kak Senza boleh kasih tiga kata untuk sobat milenials Boleh lihat ke kameran sih Tiga kata untuk sobat milenials Apa ya Apa ya coba Tiga kata untuk sobat milenials Tiga kata untuk sobat milenials Yang pertama Jangan pernah malu Sayangi diri kalian Sayangi keluarga kalian Oke gitu aja Oke jangan pernah malu Harta yang paling berharga adalah keluarga Keluarga Seperti judul lagi ya Kak Iya Jadi tiga kalimat dong Bukan tiga kata ya Akhirnya saya lupa Apa tuh Yang terakhir pesan saya Kalian harus Keep being to the best of the best On apa ya Biar kalian tuh tetap kayak Remember always On your card Tetap berdoa sama yang di atas Oke Iya tetap berdoa sama yang di atas Karena selagi kita sudah berusaha Tanpa doa ya Apalah artinya Sangita ya Terima kasih ya Buat Kak Senza Sudah meluangkan waktu Di tengah kesibukan Kemarin katanya lagi di Luar Iya Daerah Sekarang kesini Lagi dapet job Ini sopipi Alhamdulillah ya Untung deket ya Kak Bukan pakai pesawat nih Jadi jauh ya Terima kasih Kak Senza Sudah hadir Di Inspirasi Millenial Dan terima kasih Sudah menginspirasi Sobat Millenial Yang nonton ini Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Amin Terima kasih Saya diundang lagi Iya tentunya dong Oke kita Say bye dulu Untuk Sobat Menial Oke Bye Sobat Menial Sampai ketemu lagi Di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.